Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami yang sudah mawam Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara pengisian Tahun ringkasan pengisian evaluasi Diri Madrasah atau IDM New Versi 2 Tahun 2022 Jadi bagi teman-teman tentunya yang sudah mengikuti BIMTIC IDM income di tahun ini Tentunya sudah bisa mengikuti atau langkah-langkahnya Dalam pengerjaan IDM Pada kesempatan kali ini kami cuma mencoba Membuat ringkasan tentang pengisian IDM ini Jadi kurang lebihnya teman-teman ringkasannya seperti ini Pertama tentunya pastikan teman-teman Satkar atau Madrasah sudah mempunyai akun login IDM Tahun ringkap Utamanya untuk akun kepala atau bendahara Penguruhnya teman-teman Jadi cara mendaptarnya bagi teman-teman yang belum punya akun Silahkan dilihat disini Namun disini teman-teman untuk pengisian BIMTIC Untuk kenilnya nanti tinggal diganti alamatnya teman-teman Yang pengen ini Bukan latihan lagi teman-teman Itu saja bedanya Jadi untuk kenilnya tadi Kami samaranya kembali lagi Untuk mendaptar cuma diganti alamat Atau linknya ini Yang dulunya latihan menjadi pengen ini teman-teman Untuk pengisiannya Jika kita sudah punya akun Langsung saja kita coba login Alamat IDM Versi 2 Jadi sekarang teman-teman IDMnya versi 2 Kemarin pada tahun sebelumnya Masih versi 1 Coba kita aksis alamatnya teman-teman Edm Disini kami login berdasarkan Dan download stop madrasa Isi tim penjamin mutu terlebih dahulu Silahkan nanti diisi teman-teman disini Dari penanggung jawab Penanggung jawab Ketua Sekarang taris Sampai dengan anggota Untuk ISK Silahkan di upload di bagian sini teman-teman Setelah selesai Nanti isi IDM Di bagian bawah Sebenarnya untuk isi IDM ini Sudah kami isi Tuntas sampai dengan 26 indikator Atau soal Disini kami coba mengulang saja teman-teman Tinggal klik isi IDM Jadi yang kami perlu sampaikan Dan perlu perhatikan Bagi teman-teman Dalam mengisi IDM Karena akan menjadi dasar Sebagai pengisian kegiatan Pada belanja Atau rencana Pada yang kam Di tahun 2023 Untuk detail Bengkas pendukung Sesuaikan dengan Bengkas yang diminta Tiap indikatornya Jika tidak ada Minimal diunggah Satu dokumen Ini jika tidak ada teman-teman Minimal diunggah Satu dokumen Yang penting ada Untuk detail Bengkas pendukung Sesuai dengan Bengkas yang diminta Di tiap indikatornya Yang disini teman-teman Ini kami coba ubah Karena tadi kami sudah Sampaikan Sudah kami isi ini IDMnya Di bagian sini teman-teman Yang Bengkas pendukung Nanti silahkan diisi Sesuai dengan Detil Bengkas yang Di Wajibkan Atau harus diunggah Namun tadi Jika tidak ada Minimal Satu Bengkas Seperti ini Itu yang pertama Yang paling diperhatikan Yang kedua Disini untuk Pilihan tingkat Menyesuaikan dengan Kondisi Yang ada di Madrasah Saat itu Tahun 2022 Tingkat ini Ini teman-teman akan Menentukan nilai Nanti Hasil Keselungguhan IDMnya Untuk nilai Jadi kita harus Memilih tingkat Namun tadi Jangan Namun tadi Jangan Tidak sesuai Dengan kondisi Yang nil Madrasah Saat itu Teman-teman Jadi tingkat Bengkapan Nanti silahkan Disesuaikan Saja Dengan kondisi Madrasahnya Dari tingkat 1 Sampai dengan Tingkat 4 Paling tinggi Tingkat 4 Untuk diskripsi Nanti silahkan Dibaca Petunjuknya Jika tidak Salah Minimal 25 Kata Jika tidak Salah Nanti silahkan Disesuaikan Dan juga Isinya Sesuai dengan Kondisi Madrasah Saat itu Dan harus Bersesuaian Dengan tingkat Yang dipilih Tadi Jadi sekali lagi Untuk diskripsi Disesuaikan Dengan kondisi Madrasah Saat itu Dan harus Berkesesuaian Dengan tingkat Yang dipilih Untuk pilihan Kegiatan Teman-teman Diskripsi Seperti ini Silahkan Disesuaikan Tadi Diskripsi Untuk Pilihan Kegiatan Disini Ini yang Paling penting Teman-teman Kegiatan Karena Kegiatan ini Akan Menentukan Setahus Sebagai Dasar Nanti Untuk Pengisian Kegiatan Belanja Di Encom Tahun 2023 Biasanya Untuk Kegiatan Utama Yang bisa Dikatakan Wajib Atau Ada Dipilih Antara lain Yang pertama 3.2.1 Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar 3.2.11 Pelaksanaan Kegiatan Istengah Perkulab 8.2.1 Penyediaan Beban Pengasunan Madrasah Atika Listrik Telepon Ayat Ramanan Kebersihan Dan lain Sebagainya Penyediaan Sarana Dan Pengasunan Pengasunan Penyusunan Laporan Biaya Pengasunan Ini Biasanya Yang wajib Ada Atau Harus Dipilih Karena Ini Merupakan Pernilitas Utama Dalam Madrasah Untuk Yang Lainnya Tentunya Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Atau Keperluan Yang Di Perlukan Dalam Madrasah Apa saja Yang ingin Dikerjakan Atau Yang ingin Dibuat Jadi Nanti Teman-teman Untuk memilih Kegiatan Ini Harus Hati-hati Seperti ini Silahkan Dicentang Atau Dipilih Tadi Jangan Lupa Yang Utama Atau Permintas Jangan Sampai Terlewatkan Oke Setelah Diisi Semuanya Sampai 26 Indikator Tentunya Tinggal Melanjutkan Ke Perifikasi Dan Kirim Data Di Sini Untuk Secara Teknis Secara Pengisian Tidak Sampaikan Secara Lengkap Atau Detil Karena Tentunya Teman-teman Sudah Mengikuti Tadi BIMTIC Jadi Kira-kira Semuanya Sudah Paham Dan Mengerti Masalah Teknik Pengisian Kami Langsung Ke Perifikasi Data Sini Teman-teman Dan Kirim Ke User Atau Kepala Madrasah Caranya Jika sudah Termisi Seperti Ini 26 Tinggal Dilakukan Lanjutkan Teman-teman Untuk Kegiatan Lainnya Disini Nanti Jika Ada Ini Kami Sampaikan Termin Dau Untuk Kegiatan Lainnya Jika Ada Silahkan Dicentang Jika Ada Teman-teman Silahkan Dicentang Jika Tidak Ada Langsung Susun Terminitas Kegiatan Jika Ada Jentang Dan Simpan Jika Tidak Ada Langsung Susun Terminitas Kegiatan Ini Kami Contohkan Pengeluaran Pernifikasi Disini Akan Ada Muncul Kegiatan Kegiatan Yang Kita Pilih Pada Pengisian EDM Tadi Ini Silahkan Di Ungetkan Disusun Sesuai Dengan Prioritas Caranya Mudah Saja Tuan 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 Mengungetkan Tuan Menyusun Tinggal Ditarik Tuan 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 Sampai Hijau Seperti Ini Tarik Saja Tuan 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 Konsernya Seperti Itu Tinggal Ditarik Seperti Ini Didrag Saja Bahasanya Ini Kami Letakkan Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Di Ungetan Pertama Silahkan Diselesaikan Tuan Tuan Oke Intinya Seperti Itu Caranya Jika Sudah Tinggal Langsung Kesimpan Langsung Lanjut Ke Perifikasi Oke Ini Kita Kita Melakukan Perifikasi Untuk Melihat Silahkan Diunduh PDI Pengangkumannya Jika Ingin Melihat Hasilnya Jika Ingin Lanjut Langsung Saja Perifikasi Sekarang Teman Teman Oke Ini Tinggal Kita Kirim Ke User Atau Kepala Madrasah Disini Penghati-penghatikan Terlebih dahulu Di Dicek Kembali Isiannya Apakah Sudah Tepat Atau Sudah Sesuai Dengan Kondisi Atau Data Yang Palit Di Madrasah Supaya Tidak Melakukan Perbaikan Kembali Jika Jika Terima Tidak 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 Klik Ya Kirim Permintaan Oke Sudah Selesa Tidak Tidak Akun Bandahara Atas Tidak Madrasah Langkah Berikutnya Tinggal Kita keluar teman-teman Untuk login ke akun Atau ngul kepala madresa Kita lanjutkan teman-teman Disini kami langsung login ke Ngul atau akun kepala madresa Ini nilainya sudah Terbaca teman-teman nilai keseluruhan 80.8 Dengan Status sangat baik teman-teman Untuk nilai ini Tadi dipermeruhi oleh tingkat yang kita Pilih Namun tadi harus disesuaikan Dengan data yang real di madresa Tidak sembarang pilih tingkatannya Oke kita lanjutkan review Untuk melakukan perifikasi Di akun kepala ini Seperti biasa Jika ingin lanjut Lanjut saja Jika unduh Unduh saja Pd perangkumannya ini Kita lanjutkan saja Lanjut perifikasi Tinggal di bagian bawah Taman-taman Jika disetujui Langsung setujui dan perifikasi Jika ada perbaikan Silahkan klik Nanti revisi hasil EDM Di akun kepalanya Tergantung nanti Kepala madresanya Jika ingin di perbaikan Jika ingin di perbaiki Kemungkinan akan dilakukan Dari PC Jika tidak ada lagi yang Perbaikan di perbaiki Tinggal disetujui dan perifikasi Kita langsung setujui dan perifikasi Tinggal kita klik Ya Perifikasi dan simpan Automatis akan terkirim Ke LMS Taman-taman EDM ini Untuk nilayat Nanti bisa dilihat Di bagian menu Nilayat EDM Ini teman-teman Statusnya disetujui Untuk detailnya Nanti silahkan di Klik Menaksinya Jadi jika sudah Terkirim Ke LMS Sudah Tuntas Sudah selesai Mengisi EDM Kita bisa melanjutkan Pada pengisian RKM Untuk mengurnaikan Kegiatan belanja Dan pagu anggaran Madresa Di tahun 2023 Untuk RKM Nanti teman-teman Insya Allah Kami sampaikan Pada kesempatan berikutnya Cara pengisian Pagu Definitifnya Berserta Rencana Atau kegiatan belanjanya Jadi Sementara Untuk pengisian EDM Sampai disini Terlebih dahulu Mohon maaf Jika ada kesalahan Atau kekurangannya Untuk Pengkasannya tadi Teman-teman Bisa Di download Di bawah Di skripsi video ini Kami cantumkan Linknya nanti Melalui Mediafair Dan juga Berserta pengkas yang lainnya Jika teman-teman Perlukan Kami linkkan juga Melalui mediafair Seperti SK Penjamin Mutu Contoh Disripsi Pengayaan Kegiatan Ini saja Yang kami sampaikan Mohon maaf Tadi Jika ada kesalahan Kekurangannya Semoga Ada manfaatnya Akhir Kata Bila Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila Taufiq Bila Taufiq Bila Taufiq Bila Taufiq Bila Taufiq Bila Taufiq Terima kasih.